Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo agan-agan dan sista-sista Kembali di channel vlogger jalan-jalan Channel yang kalau lagi jalan-jalan sambil nge-vlog Dan kalau lagi nge-vlog sambil jalan-jalan Halo agan-agan dan sista-sista Ini gue lagi jalan-jalan di daerah Sepatan Kabupaten Tanggerang Dan gue mau ke perumahan Samawa Village Buat kalian yang belum tahu Samawa Village Samawa Village itu ada di daerah Sepatan Timur Kabupaten Tanggerang Untuk jelasnya lo bisa ketik aja di google Samawa Village Nah di Samawa Village itu adalah perumahan Yang perumahan syariah yang masih banyak perumahan-perumahan yang sedang dibangun Nah buat kalian yang kebetulan lagi nyari perumahan Dan atau sudah punya perumahan disitu dan pengen tahu Atau mau ke lokasi itu mau tahu Bagaimana sih kondisi masuk ke dalam perumahannya Perumahan Samawa Village itu dan sis Nah buat kalian video ini layak kalian tonton Oke ya kita mulai aja ini langsung Ini adalah peta yang gue ambil dari google map Ini jalan Raya Gatot Subrotonya yang ada di Sepatan Dan patokannya itu adalah pom bensin Kalau di ini nih arah dari ke dari Dari jalan Raya Sepatan ya Gansis Dan untuk sebelumnya itu ada di jalan dari arah ke daung baru Nah ini posisinya masuk ke dalam sini nih Gansis Ke dalam sini sampai mana ke dalamnya Nah ini dia visualnya Ya agen-agen dan sista-sista untuk masuknya sendiri Jalanannya seperti ini ya Emang udah dicor Tapi gak terlalu lebar juga Tapi kalaupun ada mobil Ini masih bisa muat Dua mobil yang saling berpapasan Gansis Cuma ada di beberapa bagian yang Jalanannya itu malah lebih kecil dari Jalan-jalan yang lebar ini Gansis Jadi Apasah kalau Mau ke dalam ini Ketemu mobil truck atau mobil yang lebih besar Dari mobil kita Atau mobil kita juga lebih besar dari Mobil lawan kita Itu harus gantian nih Salah satu Gansis Dan Harus ada yang mengalah nih Kalau misalnya di pinggir-pinggirnya Gak ada ini ya Gak ada Jalanan lagi ini seperti yang ini Di sebelah kirinya itu Udah gak ada jalanan lagi tuh Gansis Gak ada tanah-tanah rumah warga gitu Jadi kalau ketemuan disitu Ya mau gak mau nih harus Salah satu ada yang mengalah dengan mundur Oke agen-agen dan sista-sista ini Perjalanan ke perumahan sama Wafia ini Sudah gue hitung-hitung Itu membutuhkan waktu normal Tapi kalau gak ngebut ya Tapi kalau ngebut juga gak boleh disini Itu sekitar 10 menit Kurang lebih Gansis Jadi Coba dipikir-pikir lagi Perjalanan dari mana ke mana yang Naik mobil itu Membutuhkan waktu 10 menit Tapi gak macet ya maksudnya Kalau 10 menit Jatuhnya macet ya Masih disitu-situ aja Oke Gansis nih Yang seperti lo liat nih ya Di depan gue Sudah ada truk Ini kalau Ada yang dari Arwah berlawanan dateng Gue gak tau deh Gimana caranya Muter jalan Sub indo by broth3rmax oke ini kita lanjut disini ada pertanyaan kita ambil ke kanan nih Gansis dan setelah ini nih ini tikungan tikungan yang nah ini nih Gansis akhirnya gua berpapasan sama mobil truck dan saya mau nggak mau karena nih mobil truck nggak bisa apa nggak mundur akhirnya gua yang mundur nih Gansis PR sih ada PR juga nih dengan kondisi seperti ini untungnya waktu gue mundur ini nggak banyak motor ya jadi bisa mundur kebayang sih kalau di Jakarta yang penuh motor kalau udah begini pasti belakang motor udah penuh banget Gansis jadi ketika berpapasan di jalan seperti ini ya salah satu harus ada yang mengalahkan sis dan kali ini gue yang mengalahkan karena ya sadar kiri aja kalian nah kita lanjutin Hai perjalanannya nih perjalanannya masih lumayan masih masuk ke dalam lagi Gansis jadi sekali lagi buat kalian yang lagi nyari perumahan atau yang lain-lain yang berminat dengan perumahan sama wafilek sakinah mau ada warung wafilek kalian harus memperhitungkan atau eh apa ya melihat itu perjalanan dari dalam dari luar pinggir jalan raya sampai masuk ke sini memang jalanannya lulus ya enggak 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 tanah enggak apa dicor gitu dan tapi kondisinya yang ini kalau lagi ketemu pendaraan ya harus saling menyesuaikan lah itu Gansis dan jalannya juga berbelok-belok gitu Gansis ini jalan tempuhnya dari jalan raya sampai ke perumahan itu dua setengah kilometer ya untuk kalian yang kayaknya untuk perumahan ini kan agak masuk ke dalam kalaupun mau buat usaha ini kurang tahu juga ya kondisi usaha kalau usaha di daerah sini di pemukiman begini kalau mau usahanya itu di pinggir jalan raya di jalan Gatot Subroto itu baru lumayan Gansis tapi ya gitu nanti kalian harus masuk ke dalam keluar lagi dengan jarak tempuh lumayan ya antara 8-10 menit ini kita udah mau sampai di Gansis dan ini ini tikungan yang sempit lagi nih Gansis yang udah sempit nanjak letter S nah kalau ketemu di sini nih papasan mobil di sini pasti harus salah satu harus ada yang yang mundur Gansis setelah itu kalau dilihat sih aman-aman aja ya untuk Hai yang mobil yang berpapasan di sini selain ini selain perumahan sama wafilets disini juga ada perumahan lainnya di Gansis yaitu jati mulia residen itu perumahannya enggak jauh dari sama wafilets Gansis kalau dari sini itu adanya di sebelah kanan untuk perumahan jati mulia residen dan jalannya pun sama ya jadi buat kalian yang nonton video ini yang mau beli rumah di samawa atau di jati mulia residen ya ini dia tracknya seperti ini Gansis jadi nanti judulnya mau ke samawa dan jati mulia aja kali ya jadi kan memang sekalian lewat gitu Gansis dan kayaknya perumahan yang ada di dalam ini ya cuman samawa dan jati mulia residen aja di kayaknya ya Hai dan ini nih di depan tinggungan lagi yang sebentar lagi sudah mau sampai ke jati mulia residen di sini aja hijau ke bawah saja hai 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 dari situ juga kosong udah selamat menikmati 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 selamat menikmati